Mama yo! Balik lagi dengan gue, Sandy Fadiansa dan selamat datang di channel teman YouTube. Nah, di hadapan kita sudah ada beberapa kamera yang gue taruh di meja ini. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kemarin dapat uang THR lebaran dan bingung mau membelikan untuk apa atau mungkin teman-teman yang mau memulai menjadi seorang YouTuber dan ingin membeli kamera, bingung nih kira-kira beli kamera apa yang paling cocok untuk teman-teman semua. Di sini gue akan sedikit share pengalaman gue menggunakan beberapa jenis kamera ini dan ini tidak membahas secara teknis ya spek masing-masing kamera tapi enggak murni ini pembahasan mengenai pengalaman gue dan nanti rekomendasi gue kira-kira kamera apa yang bisa dibeli. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya tapi sebelum itu kita bumper dulu. Bagi teman-teman yang baru aja datang di channel ini gue memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. So, apabila teman-teman tertarik langsung aja subscribe channel teman YouTube. Nah, langsung aja kita mulai pembahasannya. Di sini yang paling kanan ada kamera DSLR Canon 80D. Ini bukan kamera gue tapi kamera punya kantor. Tapi ini adalah senjata yang gue gunakan untuk bekerja. Jadi, gue sering menggunakan kamera DSLR ini untuk foto-foto dan hampir enggak pernah ya gue menggunakan untuk video. Memang kalau misalnya untuk foto-foto itu hasil dari kamera DSLR udah enggak usah diragukan lagi. Apalagi mungkin seri-seri Canon yang terbaru ya. Itu kualitas fotonya udah sangat bagus sekali. Bagaimana untuk kualitas videonya? Jujur aja sebenarnya kualitas videonya juga bagus tapi ya gue jarang menggunakan karena ini pertama apa punya kantor. Dan kedua, gue pun sedikit males ya membawa kamera DSLR ini karena ini bentuknya besar kemudian juga bobotnya lumayan berat. Jadi, menurut gue enggak praktis lah kalau misalnya digunakan untuk nge-plog apalagi sambil jalan-jalan kayak gitu. Tapi kalau untuk penggunaan di dalam ruangan gue rasa video dari DSLR ini juga sudah cukup bagus sekali. Jadi, itu kesan gue untuk kamera DSLR bagi teman-teman semua yang punya kebutuhan untuk cenderung fotografi ya itu gue sarankan memang ke DSLR. Tapi kalau masih kira-kira setengah-setengah nih untuk foto dan untuk video, kita lanjut nih ke kamera yang kedua. Nah, kamera yang kedua itu ada kamera mirrorless. Kebetulan gue belinya dari Canon juga. Ini adalah kamera pertama yang gue beli di tahun 2017 yaitu kamera Canon EOS M3. Dan ini sudah menemani gue jalan-jalan ke berbagai tempat. Gue puas hasilnya penggunaan untuk foto maupun untuk video. Tapi memang kalau misalnya untuk penggunaan video ya di lapangan terutama tentu saja kita enggak bisa ekspektasi dapat kualitas yang benar-benar bagus. Terutama dia enggak punya stabilizer. Jadi, nanti kalau misalnya di lapangan di apa lagi traveling kayak gitu mungkin gambarnya akan goyang-goyang. Yang kedua, kualitas mic-nya juga yang bawaan itu enggak bagus deh gitu kan. Harus ada mic tambahan lagi. Dan ya, kalau dari penggunaan sih enak ya. Karena ukurannya kecil, bisa digawa kemana-mana. Praktis, tinggal dipakai buat nge-vlog gitu kan. Dan beberapa hasilnya juga kalau kita menggunakan secara optimal misalnya untuk foto itu hasilnya juga sudah sangat bagus ya. Oh iya, untuk video-video teman YouTube di awal-awal gue menggunakan kamera Canon EOS M3 ini. Jadi, kamera ini untuk penggunaan dalam ruangan menggunakan tripod, kondisi diam seperti ini itu kualitasnya juga sangat bagus menurut gue. Dan, tentu saja tadi karena ini ada kelemahan ini kelemahannya satu lagi yaitu autofocus-nya itu masih sangat lambat. Nah, makanya gue upgrade nih. Gue beli kamera baru Canon EOS M6 Mark II. Ini merupakan kamera mirrorless Canon yang ya lumayan-lumayan baru lah. Dan, gue sangat puas sekali dengan kualitas dari Canon EOS M6 Mark II ini gitu kan. Karena dia autofocus-nya bukan hanya membaca wajah tapi juga bisa fokus ke mata. Oke, itu dia untuk kamera mirrorless. Jadi, bagi teman-teman yang kebutuhan videonya lebih besar daripada fotografinya saran gue mungkin lebih ke mirrorless. Apalagi, misalnya teman-teman buat konten yang nggak di rumah ya. Kadang kameranya di bawah-bawah. Nah, itu praktis menggunakan mirrorless daripada DSLR. Untuk mereknya apa yang gue rekomendasikan? Untuk pemula, silakan gunakan Canon. Karena ini sangat user-friendly, sangat mudah digunakan. Tapi, teman-teman juga bisa membandingkan dengan merek-merek lainnya. Menurut gue, misalnya kayak kamera itu sebenarnya mirip-mirip ya. Misalnya kayak Canon EOS M6 Mark II ini mungkin bisa dibandingkan dengan Sony A6400 atau A6600 yang sedikit lebih, speknya lebih tinggi. Jadi, nanti sesuaikan aja. Tapi, untuk pemula, gue rekomendasikan untuk Canon terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, gue punya jenis kamera yaitu Action Cam. Di sini, gue punya dua. Yang pertama, GoPro 7 Black dan juga DJI Osmo Pocket. Nah, yang tadi gue bilang, karena gue sering traveling, kemudian kualitas video dari Canon EOS M3 ini karena gue nggak bawa stabilizer, itu kurang bagus. Dan, akhirnya gue memutuskan untuk membeli GoPro Hero 7 ini. Dan, menurut gue ini kamera Action Cam yang sangat-sangat bagus ya, GoPro ya. Karena selain kameranya bentuknya kecil, kemudian juga dia bisa menangkap gambar dengan mode wide, kemudian juga stabil, dan penangkapan suara dari kamera GoPro ini menurut gue sudah cukup bagus. Suaranya sudah terdengar jelas. Nanti gue tunjukkan ya. Halo, selamat pagi, teman-teman semua. Balik lagi di channel Gung Sandy. Dan, kali ini gue ada di Showa Kinen Park. Jadi, daerah nggak terlalu jauh dari Tokyo, tapi di sini mempunyai taman yang bagus. Dan, terlebih, ini memang kan ini musim ugur ya. Jadi, memang pon-ponnya itu lagi berwarna-warni dan daun-daun ini sedang berguguran. Yuk, kita langsung lihat aja ke dalam. Kayak gimana keindahan dari Taman Showa Kinen Park. Let's go! Dan, GoPro juga enaknya bisa dipakai nyelam, jadi dia anti-air, juga untuk di ketinggian juga oke. Jadi, bener-bener multi-fungsi lah dari GoPro ini. Nah, untuk melengkapi pengambilan putrax, waktu itu gue beli DJI Osmo Pocket, yang bentuknya juga kecil. Namanya juga Pocket ya. Cuma segini. Oke. Nah, kalau misalnya di GoPro ini stabilisernya berupa digital di dalam kameranya, maka di DJI Osmo Pocket ini dia mekanik. Jadi, pengaturan stabilisernya ya berdasarkan mekaniknya ini. Nah, dia bisa muter. Jadi, hasilnya tuh menurut gue sangat-sangat stabil ya, sangat-sangat bagus dari kamera DJI Osmo Pocket ini. Sebentar gue tunjukkan hasilnya. Nah, ini gue rekam sambil berjalan cepat gitu. Dan hasilnya sangat-sangat stabil. Tapi, kalau misalnya teman-teman menggunakan DJI Osmo Pocket ini ingin nge-plog, merekam suara, itu kualitas suaranya menurut gue kurang bagus ya. Jadi, lebih baik untuk nge-plog menggunakan GoPro. Kemudian, untuk tambahan putihnya menggunakan DJI Osmo Pocket. Itu dia untuk dua kamera action cam yang gue punya. Kemudian, ini kamera sudah terlihat ya. Ini adalah drone. Dan, gue membeli drone DJI Spark. Kenapa gue beli ini? Karena harganya masih terjangkau di bawah 10 jutaan. Dan, itu juga udah paket kombo. Dapat dua baterai ya, cadangannya. dan ini bisa terbang satu baterai sekitar 15 menit. Jadi, kalau punya dua baterai, teman-teman bisa ngambil putih ya 20-30 menit. Itu udah cukup. Nah, kenapa gue beli ini? Ya itu, karena gue suka jalan-jalan. Kayaknya, kalau misalnya konten kreator luar negeri itu kan ngambil gambarnya bagus banget ya dari ketinggian. Nah, tadinya gue niatnya pengen seperti itu. Tapi ya, sejauh ini sangat-sangat berguna sih. apa ya, kalau orang jalan-jalan itu ingin menangkap keindahan alam, kalau cuma pakai kamera biasa, mungkin areanya terbatas ya. Tapi, kalau misalnya pakai GoPro dari ketinggian, itu bisa dapat video maupun foto yang sangat-sangat bagus. Dan, yang terakhir jangan lupa, kita punya handphone. Ini juga kameranya udah, apalagi handphone-handphone sekarang, kameranya udah sangat bagus sekali. Jadi, buat teman-teman semua mungkin yang nggak mau membeli kamera secara khusus, teman-teman bisa meng-upgrade handphonenya aja. Upgrade misalnya ke handphone tipe yang terbaru saat ini. Untuk saat ini, handphone-handphone terbaru itu kualitas videonya sampai 4K pun ada. Jadi, itu udah multi-fungsi lah. Selain untuk komunikasi, bisa juga untuk membuat konten. Kalau misalnya ada kekurangan, misalnya suaranya kecil dan lain sebagainya, teman-teman bisa tambah aksesoris, bisa tambah mic. Kemudian juga kalau misalnya pencahayaannya kurang, teman-teman bisa memakai lighting alami ataupun lighting buatan. Itu dia beberapa kamera yang pernah gue gunakan untuk membuat konten. Kalau ditanya, beli yang mana ya? Nah, sebelum kesana, disini gue kasih tips ya, sebelum teman-teman memutuskan membeli kamera. Yang pertama, tips yang pertama yaitu, teman-teman harus tahu dulu nih, kebutuhannya untuk apa. Itu yang paling penting yang harus dijawab. Apakah untuk fotografi, apakah untuk pengambilan video di dalam ruangan, apakah untuk traveling, apakah untuk pengambilan secara wide. Nah, itu ditanyakan dulu. Kebutuhannya teman-teman untuk apa. Kalau misalnya untuk kebutuhan syuting biasa seperti ini di dalam ruangan untuk nge-plog biasa, saran gue ya mirrorless aja. Karena ini juga sudah lengkap, harganya terjangkau, fiturnya juga sudah oke. Kemudian juga bisa untuk pengambilan foto. Jadi menurut gue mirrorless ada di urutan pertama kalau misalnya teman-teman ingin membeli kamera pertamanya. Ya, tips yang kedua yaitu sesuaikan juga dengan budget. jadi selain kebutuhan, sesuaikan dengan budget. Ya, kebutuhannya mungkin banyak ya. Tapi ternyata budgetnya nggak sampai segitu untuk memenuhi spek itu. Ya, berarti tahan. Beli yang di bawahnya. Karena ngatur budgetnya seperti ini untuk beli kamera. Misalnya teman-teman punya uang 10 juta. Jangan 10 juta-nya itu dibelikan semua di harga kamera. Jangan. Tapi mungkin cari kamera yang harganya 7 atau 8 juta. Sisanya beli perlengkapan tambahan seperti mix eksternal, lighting, tripod, itu semua untuk mendukung nanti teman-teman ketika syuting mendapatkan kualitas video dan juga audio yang bagus. Jadi itu dia 2 tips gue sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli kamera. Dan kamera mana yang gue rekomendasikan? Sekali lagi yaitu kamera mirrorless terlebih dahulu untuk teman-teman yang baru pertama beli kamera. Untuk mereknya apa? Mereknya bebas, tapi merek Canon adalah merek yang sangat ramah untuk pengguna pemula nih. Kalau misalnya teman-teman udah expert udah biasa menggunakan kamera yang mungkin bisa mencoba kamera mirrorless merek lainnya. Oke, sekali lagi itu dia pengalaman gue menggunakan berbagai kamera ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung aja tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Apabila dirasakan bermanfaat jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini ke orang lain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses selalu. sub indo by broth3rmax